Fenomena jual-beli barang second marak terjadi di kalangan anak muda. Istilah yang dikenal dengan thrifting itu mungkin tak asing bagi para pecinta barang vintage. Di Indonesia, thrifting kini telah memiliki kalangannya sendiri. Arti thrifting dapat disebut kegiatan membeli barang bekas pakai, bukan berarti barang yang dibeli tidak layak pakai, justru sebaliknya. Barang yang dijual pada toko-toko thrifting justru memiliki kualitas oke. Jika Anda berminat melakukan thrifting, Anda harus pintar pilih-pilih jika ingin menemukan barang branded dan limited edition. Salah seorang penjual baju bekas import, Yoga mengatakan, para pemburu barang bekas tak hanya kaum muda saja, ada juga kaum tua. Om set sebulannya, jangan nanti juga sih dong. Iya, itu sehari saja kadang om set bisa dapat 3 ribuan, paling kait ada dia. Terus target marketnya ini pasarnya kemana bang, ke anak muda ya? Ke anak, banyak juga sih orang tua. Orang tua juga banyak ya? Orang tua banyak juga sih yang kesini, kayak bapak-bapak, abang-abang. Ini banyak anak muda sih. Biasanya kalau anak muda itu paling banyak nyari apa bang? Kayak kaos-kaos nih yang lagi model gini nih. Kayak kaos, kreonek gitu, banyak. Kreonek gitu ya? Iya, drifting itu kalau setahu saya sih, kayak barang-barang import dari luar, second. Second itu nggak tahu bekas dipakai, barang apa cuci gudang ya kan? Kayak gitu. Barang ini sih masih baru-baru aja bang. Itu calon berapa tuh bang? Paling baru 2 tahunan. Oh baru 2 tahunan? Baru 2 tahunan, cuma... Barang-barang unik ya, paling kayak barang-barang vintage palingan. Barang vintage ya? Ya kayak gitu palingan. Udah lama, sebenernya saya dari keluarga saya juga suka drifting. Jadi dari SMA deh kayaknya. Belanjanya baju semuanya sih. Dari kemeja, dress, terus apa lagi. Pokoknya semuanya dari... Dari... Kalau drifting itu kan bajunya nggak ada yang sama ya. Dan biasanya tuh bajunya tuh dari jaman-jaman dulu gitu. Jadi karena saya suka baju-baju jaman dulu, jadinya jadi saya drifting. Dan harganya juga jauh lebih murah. Sementara hal lain dikatakan Bima, sebagai penjual barang bekas melalui online, ia mengaku berawal dari hobi membeli barang bekas, hingga akhirnya membuka bisnis. Tak jarang ia pun mendapati barang dengan edisi terbatas. Jadi tipsnya nih, satu, sering-sering jalan keluar deh. Jalan keluar tuh nyari-nyari ke pasar kayak gitu-gitu. Lu, temu sama-sama seller, pedagang, banyak-banyak ngobrol. Biar nambah-nambah ini juga, apa, link. Sama ini aja sih. Tahu merek yang gue jual juga, apa yang gue seneng nih. Yang bisa gue pake, kan itu kan rata-rata mahasiswa atau pelajar-pelajar kan kurang lebih sama nih seleranya. Jadi kurang lebih itu aja sih biar gampang. Kalau ngikutin selera orang tua, susah juga. Belanja barang drifting harus jeli dalam memilih barang yang akan dibeli mulai dari segi kondisi serta kualitasnya. Sementara barang drifting tak hanya baju, melainkan berbagai jenis barang lain mulai dari jeans, tas, topi, hingga aksesoris unik lainnya. Terima kasih telah menonton!